Artis Naufal Samudera ditangkap oleh Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Naufal ditangkap untuk yang kedua kalinya pada Jumat 7 Januari 2022. Meski begitu, dalam penangkapan kedua ini, Naufal ditetapkan sebagai saksi lantaran polisi tak menemukan barang bukti. Dikutip dari tribunews.com, Naufal Samudera lahir di Yogyakarta pada 12 April 1999. Ia mengawali karirnya di dunia hiburan tanah air sebagai seorang penyanyi. Naufal terjun di dunia tarik suara pada tahun 2015 dengan merilis album berjudul Tia. Ia kemudian merambah dunia layar kaca pada tahun 2016 dengan membintangi sinetron popcorn. Namun namanya baru dikenal saat berperan sebagai Robbie di sinetron Mermaid in Love. Setelahnya, karir Naufal mulai menanjak dan membintangi sejumlah FTV. Sejak tahun 2016, Naufal terhitung sudah muncul di 28 FTV. Ia juga terlibat di tiga film sejak 2018 hingga 2020, yaitu Jalangkung II, Something In Between, dan Di Bawah Umur. Saat ini, Naufal tengah menjalin hubungan asmara dengan aktris Dinda Kirana. Usia Dinda terpaut 4 tahun lebih tua dibandingkan Naufal. Kedekatan keduanya pertama kali dipamerkan Dinda lewat unggahan Instagram pada 15 Desember 2020. Keduanya pun mendapatkan banyak dukungan dari para penggemar. Diberitakan sebelumnya, Naufal Samudera ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 7 Januari di kediamannya. Ia ditangkap seorang diri pada saat itu. Kemudian, Naufal dibawa oleh tim penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Kabit Umas Polda Metro Jaya, Kombespol Idra Zulpan menegaskan, saat ini status Naufal menjadi saksi kasus narkotika. Alasan Zulpan tidak menjadikan Naufal sebagai tersangka karena tidak ada barang bukti ketika petugas menangkapnya di rumah. Meski begitu, Naufal akan dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibupur, Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini karena yang bersangkutan pernah mengkonsumsi narkotika jenis LSD. Dari rekan-rekan yang bersangkutan bukan sebagai pengedar, memang pernah memakai. Dan pada saat diamankan juga tidak sedang menggunakan. Tetapi dilakukan kemarin pengamanan karena ada kaitan dengan rekam jejak digital daripada tersangka ribuan yang pernah berkomunikasi melalui media sosial yang memang saudara Naufal pernah mengesal. Tetapi itu beberapa bulan yang lalu. Demikian dekat-rekan yang bisa saya sampaikan. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!